Rabu sore, rumah sakit Bangil Kabupaten Pasuruan terbakar. Empat unit dinas pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan si jago merah. Api diketahui berawal dari gudang penyimpanan berkas lama milik rumah sakit yang membuat api cepat membesar. Petugas yang tiba di lokasi sempat alami kesulitan karena titik api berada di dua lantai. Ya dengan alat seadanya, para pegawai dan keluarga pasien pun ikut membantu petugas memadamkan api. Sedangkan seluruh pasien dievakuasi karena lokasi gudang sangat berdekatan dengan ruang perawatan para pasien. Ya setelah dua jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil memadamkan si jago merah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara api berasal korseting listrik yang berada di gudang. Begitu muncul kebakaran, ada asap seluruh pasien di sekitar 100. Kira-kira di ruangan ini lama, itu semua kita evakuasi ke yang lebih baik.